Seperti ini pesawatnya Keren sih, gue suka liatnya Kayak Vanguard gitu Gue suka tipe-tipe kokpit yang seperti ini Halo semuanya, apa kabar? Saya SK Master Sember datang kembali di channel saya Gue lagi ada di Invictus Launch Week di Star Citizen Nah, Invictus Launch Week yang kali ini Itu dari perusahaan Aegis Dynamics Cuman gue mau lengkapin dulu Itu video gue yang sebelumnya Yang Javelin sama yang Bengal Carrier Oke guys, sebelum masuk ke video ini Jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe Untuk membuat gue semangat membuat konten Dan jangan lupa follow Instagram gue di SK Master 2788 guys Nah, ini Javelin itu Ada bagian interior yang belum gue explore guys Jadi kalau kalian ingat ya Ini kan gue ada di tempat yang ini Yang ada orang ngomong-ngomong ini The Cat Tour Guide-nya gitu Terus pas itu kan gue naik ke atas Yang ada hologram komputer seperti itu Yang ada hologram pesawat Terus ada hologram senjatanya Diuraikan seperti itu Nah, sekarang ini bagian yang belum gue explore Di bagian bawah guys Oke, ini gak boleh masuk Oke, kita ke bawah guys Ini ke bawah ini bagiannya agak gelap ya Nah, pertama tuh yang ini Ini cuma seperti ini aja Engine room Dan gak boleh masuk Kita ke depannya sini Gak bisa juga ya Ini cuma seperti ini aja guys Oke, kita ke bawah Nah, bawah ini sudah gak ada apa-apa lagi sih guys Cuma begini aja Cuma begini aja Ini ada ruangan yang merah-merah seperti ini Gak tau maksudnya emergency atau apa Gue gak ngerti bagian sini ya Padahal sudah gak ada pintunya bisa dimasukin lagi guys Terus ini Ini apa yang Tentaranya Ini maksudnya apa sih ini Gak ada yang bisa di intrak Gak tau ini tabung apa ini Nah, lalu bagiannya sini tuh kayaknya langsung ke luar angkasa guys Lihat tuh ada panel microteknya Oke guys, gue mau ke atas Nah, kita sudah kembali ke sini Waktu itu ada satu WC yang belum gue explore guys WC-nya tuh kayaknya yang sebelah sini Oh, yang ini sudah Yang ini sudah Yang di belakang bapak itu Kita yang disitu guys Nih, ini sleeping quarters Pasti kan gue cuma lewatin kan ya Rupes ini tuh ada WC-nya tuh disini Ada WC lagi Seperti ini guys Wah, kenapa pintunya gak bisa dibuka? Ya, seperti ini lagi guys WC-nya ya Ini ada WC yang belum gue explore Kalau satunya kan yang waktu itu kan sudah Oke guys, jadi Sampai sini aja yang touring javelinnya Sepertinya sudah ya Oh, gue bisa Gue bisa duduk Ya, aduh Tadi gue kepencet aja Wah, dia manjat Animasinya salah tuh Tangganya kan sebelah situ Tadi Ya, ini gak sengaja gue duduk guys Kepencet tadi Sekarang gue mau keluar Oke guys, gue mau langsung ke tempat microtech aja ya Sekarang kita ke pameran AIG Dynamics Oke guys, jadi ini gue kembali ke tempat expo ya Tadi game gue sempat nge-crash gitu Nge-crash parah Ngeraik banget kayak framenya Mungkin kayak 13 frame per secondan gitu lah Gue gak bisa melihat frame per second gue Terus tadi gue sempat juga Tiba-tiba gue mati mendadak Padahal serang jalan biasa doang Oke guys, jadi kita masuk lagi ke sini guys Ini kayak gue gak liat ada ini deh sebelumnya Kok ada ini? Sebelumnya kan gak ada Oke, yang ini kan ini agak lancar ya Tadi yang sebelumnya tuh parah banget guys Gapetal banget gue liat ya Gapetal banget gue liat ya Oke guys, ini Ini gue sebelumnya gak ada juga Ini avant-garde Avant-garde warden ya Ini yang kesukaan gue nih pesawat ini guys Waktu karak Ini tuh daftar jadi militer ya Wih, bro Oh ada TV Oh ini pesawat itu Pesawat bomber Yang Apa sih namanya itu Pokoknya ada lah di Youtube Gue tiba-tiba lupa namanya Pesawat ini sudah pernah gue coba terbang guys Di video gue yang ini Oke guys, kita lanjut ya Nah ini dia guys Ini adalah pesawat-pesawat Aegis Nah pesawat yang baru tuh yang itu guys Ini keren guys pesawatnya Namanya Aegis Redeemer Dan gue mau perebutan sama ini PC tuh kebaca beginian Oke, jadi Aegis Dynamics Eh Aegis Redeemer ini Kalian liat nih Fokusnya kan gansip Tuh guys Nah Yang ngerancang pesawat ini tuh sebenarnya Awalnya bukan dari developer Star Citizen guys Bukan dari si Aegis ya Jadi dulu si Aegis itu Ada sempat ngadain pelombaan Untuk ngedesain pesawat guys Untuk ngedesain pesawat Nah itu ada tim-timnya yang melomba tuh Ngedesain 3D nya gitu kan 3D nya tuh sudah bisa Kayak ada mekanikalnya Kayak buka pintu gimana Pokoknya Futuristik lah Nah yang menang tuh Timnya namanya 4 Horsemen Itu pemenangnya juga dapet hadiah Gue gak tau pesannya berapa duit ya Nah Pada awal desain Dalemnya Pesawat ini tuh bukan gansip guys Dalemnya pesawat itu Pesawat ini bukan gansip awalnya ya Pesawatnya Dalemnya itu banyak kursi-kursinya Jadi kayak ada untuk menganggup penumpang gitu Jadi kayak ada fokusnya ke penumpang Nah cuman Sama Sama tim Star Citizen Sama developer nya itu diubah Sebagai gansip Jadi kursi-kursi penumpangnya itu dihilangin Coba gue cek deh Kursi penumpang tuh ada di belakang sini guys Ini gimana cara bukanya deh Nah alasan pengubahan itu Kursi penumpangnya Karena sudah ada Pesawat lain Yang khusus untuk itu Namanya Vanguard Hoplite deh Kalau gak salah Eh by the way ini kenapa gak bisa buka ya Nah yalah Kebang gue ke Retaliator dulu deh Pesawat ini juga sudah pernah gue bawa ya Gue mau coba tes ini bisa gue rent gak Ini bisa Oh ini bisa itu rent Kenapa yang Kenapa yang itu gak bisa ya Sayang banget coy Ya guys ini pesawatnya gak bisa gue rent guys Cuman minimal gue bisa masuk ke dalamnya dong Apakah di tombol sini? Enggak Parah 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 Nah, kalau berdasarkan video-video yang saya lihat di Youtube yang developernya atau gimana lah gitu ya, yang luar negeri intinya. Oh, ini ada orang jawab ya? No ya? Oke. Thanks. Nah, itu gue udah pernah lihat isinya, guys. Itu sudah kursi-kursinya itu dibuang. Jadi, di lambung pesawatnya ini tuh dibuang gitu. Kursi-kursi penumpangnya. Jadi, ini fokusnya ke gunship. Keren sih, guys. Ini gila ya. Soal ini, ini 200-an dolaran deh. 200-an dolar deh, ingat gue. Mahal ya, tapi keren. Soalnya yang ngedesain ini juga, ngedesain startizen kan detail, guys. Oke, sekarang gue mau lihat penampakannya. Nah, ini lebih jelas, guys. Seperti ini ya, pesawatnya. Keren sih, gue suka liatnya. Kayak Vanguard gitu. Gue suka tipe-tipe cockpit yang seperti ini. Keren, guys. Pesawat ini. Penasaran nanti misalnya kalau ada free flight ke depannya, gue mau coba bawa terbang, guys. Pesawat ini. Gue mau tau interiornya kayak apa. Nah, gue pernah lihat interiornya juga, guys. Di YouTube orang lain, ya. Nah, itu... Dia itu ada dua lantai, guys. Kayak desainnya itu dua setengah... Dua lantai, tapi ada setengahnya gitu lah. Ini ada ranjangnya juga. Ada ranjang, itu ada esky pot. Nah, pas itu orang yang ngedesain ini bilang itu esky potnya. Yang bulet-bulet itu. Util emergency. Cuma esky pot sih gue yakin startizen belum handle-in itu sekarang deh, guys. Nah, ini engine-nya keren, guys. Desainnya unik, ya. Makanya dia menang. Desain-desain yang lain, yang kayak tim-tim yang ikut lomba yang lain itu desainnya kayak pesawat fituristik biasa. Mesinnya. Yang ini yang keren sih. Pantesan dia menang. Namanya 4 Horsemen. Nama timnya. Ya, begitu, guys. Sekarang gue mau lanjut kita keliling exponya lagi, ya. Ini Hammerhead. Ini sudah pernah gue boterbang ya dulu, guys. Pesawat martil itu. Nah, ini tempat docking, guys. Yang di stasi 3.13 ini bisa nih, tempat docking nih. Cuma gue nggak cobain ini sekarang. Paling nanti di video lain ya. Gue cobanya. Ini pintu yang ini, guys. Sekarang gue kembali ke posisi gue lagi. Kita keliling-keliling dulu, guys. Ini pesawat gue udah pernah kombo terbang. Ini pernah kombo terbang. Ini sih belum. Cuma, menurut gue ini biasa aja ya. Ini pesawat tempur biasa, guys. Biasanya ini pesawat, ini dah. Pesawat musuh. Yang NPC musuh, dah. Cyber Comet. Saber Comet. Oh, ini Saber. Yang ini Saber. Ini pernah gue bawa. Gue nggak pernah bawa juga, guys. Karena ini pesawatnya yang biasa aja, menurut gue. Tempat tempur biasa gitu kan, kita nggak bisa ngeksplore interiornya lebih dalam. Bah, kok masih ada pesawat yang gini? Kok masih ada pesawat yang gini ya? Pusat nih. Oh, ini rombongan. Oh, ini NPC itu berbaris. Nah, ini guys. Ini pesawatnya udah pernah gue bawa ya. Yang tengah ini. Ini tadi yang... Ini udah pernah gue bawa nih, guys. Eclipse namanya. Ah, iya. Gue lupa namanya Eclipse. Itu di video gue yang tadi. Yang gue tuh. Video gue yang ini. Ini sudah pernah gue temp. Pernah pake untuk dogfighting juga. Nah, ini orang sedang foto, guys. NPC. Jadi, narkatnya ceritanya foto pake mobiglass gitu. Jadi, nggak pake HP. Fotonya pake mobiglass gitu. Jadi, sekarang kenapa tangan yang begitu? Bajunya kayaknya beda ya dengan yang kemarin. Kok sama sih? Sama deh kayaknya. Lihat bajunya, guys. Berit. Berit in it. Lorville. Nafas di dalam Lorville. Lorville. Lorville itu planet... Nia planet Hurston, guys. Itu kotanya di planet Hurston. Itu planet yang terpolusi, guys. Makanya ada tulisan kaosnya seperti itu. Nafas di Lorville ya. Karena itu sangat berpolusi. Lepun, ini ada pesawat ini lagi sih. Di dua tempat deh. Kanan dan kiri. Hall-nya. Canopy. Percuma. Lu tulis canopy. Cuma kalau nggak bisa dimasukin. Nggak bisa masuk. Nggak bisa diren. Nah, ini guys. Ini keluarganya Vanguard nih, guys. Ini Vanguard Warden. Lalu tuh Vanguard yang ada IMP-nya. Ini sudah pernah gue bawa semua ya, guys. Kecuali yang Hoplite. Walaupun cuma pesawat penumpang, gue nggak tertarik ke bawah sih. Cuma gitu-gitu doang. Nah, ini pesawat IMP, guys. Gue pernah pakai ini. Kalian bisa lihat tuh aksi gue pakai IMP-nya. Ini namanya Sentinel. Jadi, ini sama Warden. Ini adalah pesawat favorit gue, guys. Ya, kan ini Warden nih. Lalu... Ini Harbinger deh, namanya. Ini Harbinger. Ini papan namanya mana ya? Kok nggak ada papan namanya? Ya, ini Harbinger. Ini tuh ada torpedo-nya, guys. Sama senjatanya tuh beda. Jadi, kayak senjata tank gitu lah. Nah, ini Hoplite. Nah, ini kelasnya Dropship, guys. Coba gue cek Dropship nggak? Ya, bener. Dropship. Nah, ini kok kalian lihat isinya Hoplite, ya. Itu isinya pesawatnya penumpang. Nah, gue nggak mau rent. Gue mau akses itunya aja. Eh, gue mau buka pintunya, bro. Ya, susahnya di-stats citizen karena seperti ini, guys. Sekarang kita nggak... Kita nggak mau pencet tombol yang itu. Tapi munculnya tombol yang itu, gitu. Kan malah kena rent. Sudah, gue rentin aja deh. Ini gue sih nggak pernah maksud ya untuk rent. Gue membuka pintu belakangnya. Ah, open door. Gue membuka pintu, malah dia malah nutup belakangnya. Nah, kursi-kursi seperti ini, guys. Ini Dropship jadinya. Nah, itu yang Redeemer itu awalnya seperti ini. Ada kursi-kursi seperti ini di lambung pesawatnya. Lalu diganti, gitu. Sama tim CIG. Developernya. Yang gue baca belitasnya seperti itu, guys. Oke, sekarang kita ke bawah, ya. Kita ke lantai bawah, guys. Oke, kita ke bawah, guys. Wah, kosong, ya. Oke, dodonya kosong, ya, guys. Nah, itu sama yang itu kosong. Sekarang kita coba ke bagian ini. Yang konsep-konsepnya, guys. Karena ini biasanya menarik, nih, disini. What? Cuma satu. Ini apaan? Aegis? Nautilus? Gue nggak tahu ini apaan ini. Oh, gue tahu, gue tahu. Gue pernah baca ini sedikit. Mine Layer. Pesawat ini, jadi bisa nge-drop itu, guys. Ranjau. Di luar angkasa, seperti itu. Cuma kalau berita lebih dalamnya, gue sih nggak terlalu dalam juga. Ini apa, nih? Upset. Vulcan. Medium repair, medium refill. Oh, bisa untuk isi bahan bakar, perbaiki, sama isi senjata. Free arm itu maksudnya isi senjata, guys. Jadi, ini pesawat support, lah. Seperti itu, ya. Pesawat pembantu untuk militer. Medium repair, medium refill. Oh, gue pernah lihat juga, nih, di Robert Space Industry website-nya. Cuma pernah lihat doang, sih. Cuman nggak pernah dalam ini berita-beritanya juga. Berarti, udah, ya. Sampai di sini aja. Gue mau coba iseng, guys. Caranya, apa, gue sih masih penasaran sama Redeemer, kan? Walaupun sekarang gue nggak bisa ini. Nah, caranya gue tiarat. Jadi, gue ini gue tiarat di pesawatnya. Nah, gue tiarat. Terus gue pake ini, tombol kamera untuk masuk. Oh, bisa, guys. Oh, seperti itu. Oke, kursi sudah nggak kelihatan, guys. Ini ranjang. Eh. Nah, itu kokpit. Ini gue sedang gerakin karakter gue yang dibawa, guys. Ini gue naikin lagi. Ini jual lantai, soalnya. Gila, guys. Kita bisa nyontek dalamnya. Ini gue kepikiran barusan tadi. Ini kokpit lah. Ini kita tahu yang kokpit. Ini kokpitnya masih kosong banget, guys. Eh, kenapa, ya? Oh, karakter gue. Oh, karakter gue kehalang ini tanjakannya. Lagi-lagi. Gue bisa di bawah sini. Oh, bisa tuh. Gue bisa muat, guys. Nah. Oke, kita ada di dalam lagi ya. Yah. Gue nyangkut. Coba lihat sampingnya, guys. Ini ada ruangan apa, nih? Ada ruangan kecil, tuh. Ayo masuk kameranya. Terus gue turunin. Oke, guys. Ini masih kosong, nih, ruangan apa. Nggak jelas, ya. Soalnya, nggak sempurna, nih, bentuk yang gue lihat, nih, kan. Tapi minimal, gue udah bisa lihat, sih, dalamnya. Nah, ini, itu ranjang, ya, guys. Yang kotak-kotak ini, setelah gue, nih, ranjang. Berarti bisa ada 2 ranjang, 4 orang. Ranjang tuh gunanya untuk sign out, guys. Kalian bisa di pesawat, di ruang kasar, kalian tidur. Itu sama dengan lock off. Nanti kalau kalian masuk game lagi, kalian bisa itu langsung masuk ke pesawatnya lagi, gitu, langsung bangun di tempat tidur. Oke, oke, kita jalan gini lagi. Oke, jadi luar seperti ini, guys. Kita masuk dari dunia belakangnya, buntutnya. Dan gue nyangkut. Karakter gue nyangkut yang di bawah. Jadi, gue gak bisa isinya. Ya, udah cukup, ya, guys. Ini sudah kita tahu lah seperti apa isinya. Tahu sedikit doang. Ya, ini pesawatnya keren. Keren, guys. Pesawat ini. Gila, keren, ya. Bentuknya kayak... ya, ini. Abis itu, bentuk engine-nya juga unik. coba liat turutnya. Oh, turutnya seperti itu. Oke, guys. Jadi, videonya sampai sini aja, guys. Terima kasih, guys, sudah menonton. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe. Itu akan membuat saya semangat dalam membuat konten. Jangan lupa follow Instagram gue di skamastur2788. Itu akan... Kalian bisa tahu kalau ada yang saya post. Biasanya saya sih post-nya thumbnail. Kadang kalau ada sinematik, saya juga akan ngepost-nya di Instagram juga. Lalu, kalau kalian mau main Star Citizen, jangan lupa memakai reflacode saya. Kalian bisa mendapatkan 5 ribu credits in-game, ya. Itu setara dengan 5 dolar, guys, harganya. Kalau kalian bayar, gitu. Untuk credits game. Oke, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.